dan raja bengek jatuh selamat datang, selamat datang kembali di channel rth dan jipsida kali ini kita bakal bikin sebuah tutorial bagaimana sih caranya work kursi trap ya kursi trap ini working di versi Minecraft PC ataupun Android semuanya working guys aku sudah mencobanya dan bagaimana sih cara membuatnya aku akan kasih tahu tapi sebelumnya pastikan kalian sudah like dan subscribe channel di sekitar untuk dulu ya kalian like video ini dulu oke dan membuatnya itu tahu cara kerjanya tuh gimana sih cara kerjanya tuh simpel banget dan mudah banget guys pokoknya working telanian jatuh gini dia cara kerjanya kita pelanin judul ya ini enggak selanjutnya raja-raja ya raja bengek bukan cowok ini bukan raja bengek ya seperti ini dan lalu kalian tekan tombol ini dan raja bengek jatuh ke bawah dan tewas oke guys itu dia cara kerjanya dan bagaimana sih cara pembuatannya oke ini dia cara pembuatannya oke guys kita sudah sampai di tahap pembuatannya ya oke kita buat pagi dulu karena ini gelap banget tadi baru siap hujan soalnya disini nah ini sudah pagi dan cerah mataharinya peta siap mantap banget oke bambang yang kamu lakukan yaitu pertama ada blog blog ini terserah dan juga stairs ini terserah juga kita samakan dengan blognya agar nyatu nanti kursinya cocok atau sesuai dan setelah itu sticky piston button klik redstone repeater dan reseptor dan satu lagi redstone tentunya yang sangat kita perlukan oke guys pertama-tama dulu kalian harus membuat kursinya dulu ya cara buat kursinya itu gampang banget tinggal kalian arah ke sana lalu sebelahnya juga berbalik arahnya juga nah ini sudah jadi seperti ini lalu kalian taruh blog di belakangnya ya seperti ini dua blog di belakangnya nah sudah jadi kursi yang sangat bagus ya lumayan dan setelah itu kalian taruh disini kankera tiga blog 123 nah disini ngancurkan disini dan taruh redstone nya sticky pistonnya maksudnya ya salah bilang dan juga disini taruh tiga blog juga 123 oke kita hancurkan setelah itu kalian taruh sticky pistonnya lagi ingat sticky piston bukan piston coy kalau sticky piston bisa ditarik balik dan bisa mendalam kedepankan balik kalau itu tidak bisa coy oke langsung saja setelah itu kalian buat lagi disini misalnya blog ya eh blog maksudnya redstone charge klien tes dulu nah dia bisa nari kalau kita matikan Oh salah lagi coy bentar-bentar dan kita taruh disini dulu tuh button nah seperti ini setelah itu kita hancurkan ini dan itu akan ketarik nah jadi juga sama kerjanya juga dengan ini nah jika sudah seperti itu dan dan disini kan terserah kamu taruh apa-apa tapi bagusnya seperti ini aja kalau nih kayak karena ini dipilih jadi kita buat sepertinya belobang nah dari sudah terbuka nih kursinya terbuka lalu kalian bagus ini supaya enggak kelihatan kalau untuk disini seperti ini kalian bisa kisah sendiri ya ini tidak lama videonya jadi kita enggak usah disana aja terlalu kalian dan setelah itu kalian butuhkan disini blok lagi dan tutup blok belakang ini usahakan tertutup ya ininya ini tertutup supaya tidak ketahuan kalau ada ada sticky piston yang menarik dan akan kalian akan jatuh dan itu ini perangkap buat raja yang bengek bukan masya bengek ya oke langsung aja dan setelah disini nah ini kursinya tetap sejang lalu di bagian sini dan bagian sini guys ini biarkan saja nah di bagian sini kalian tutup nah gini nah setelah itu kalian jangan lupa taruh redstone tors disini nah saya tuh kalian taruh block lagi blok ini untuk menyambungkan redstone-repeater oke setelah itu kita taruh redstone-repeater oke silahkan kalian turun lalu kalian sambung lagi di bagian sini dengan taruh block lagi bikin belakang taruh redstone lagi nah seperti ini taruh redstone-nya lagi taruh block lagi maksudnya kita taruh redstone-nya lagi agar terhubung dengan ini nah setelah itu kalian taruh lagi sini blok nah setelah itu kalian kalian taruh lagi redstone-repeater ke sini dan setelah itu kalian bisa bisa sendiri dan tutup ya nah oke ini sudah bisa dan coba-coba kita tes ya Oh working ternyata guys Oke mungkin untuk desainnya kalian bisa desain seperti aku ya aku enggak maksa kerja aku ini masih buruk nih enggak bagus banget ya tuh kalian bisa taruh eh apa tuh nama ya blok blok yang dan lampu-lampu gitu supaya bagus desainnya Oke ini sudah jadi dan coba kita tes ya kita pakai mode survival aja ini adventure supaya nggak bisa tekan habis hancurkan blok ya oke kita ngasih hancur bukan blog dan lalu kita kena jalan ke sini dan kita akan jalan ke sini dan begitu kita tekan dan tekan sekali ini Oh kita mati guys Oke Oke guys mungkin segini dulu untuk set kali ini tutorial cara membuat kursi trep ya buat raja benek bukan masya benek coy udah oke guys jangan lupa tekan tombol like share dan jika kalian mau komen silahkan komen dan jangan lupa subscribe ya dan loncengnya jangan lupa diaktifkan ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video pun menarik lainnya dan mungkin sini untuk sekali ini sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya bye bye